Untuk memperingati ulang tahun Rani Mukerji, Zee Studios bersama Imei Entertainment dari Nikhil Advani, Monisa Advani, dan Madhu Bawjani telah mengumumkan film mendatangnya yang berjudul Mrs. Chatterjee vs. Norway. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar berita Bollywood. Film ini mengisahkan tentang perjalanan perjuangan seorang ibu melawan seluruh negeri. Film yang disutradarai oleh Asyumachibar ini juga didedikasikan untuk seluruh ibu di dunia. Detail alur pada film ini memang masih dirahasiakan. Tetapi ada laporan yang mengatakan bahwa proyek ini didasarkan pada kisah nyata kontroversial pada tahun 2011 tentang pasangan India yang anak-anaknya diambil dari mereka oleh layanan kesejahteraan Norwegia. Studio India Z Studios dan perusahaan produksi IMEI Entertainment berada di balik film berbahasa Hindi yang saat ini masih dalam tahap praproduksi tersebut. Film ini merupakan kolaborasi pertama Rani Mukherjee dengan IMEI Entertainment dan Z Studios. Dikenal karena penampilannya yang keras dan relevan, Rani menyebut film ini sebagai salah satu film paling istimewa dan signifikan dalam karirnya di Bollywood. Berbagi kegembiraannya, wanita yang berusia 43 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Maret lalu itu berkata, Tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan ulang tahun saya hari ini, selain mengumumkan film yang sangat penting ini. Di tahun ke-25 saya di Bollywood, saya mungkin telah menandatangani salah satu film paling spesial dan penting dalam karir saya. Saya memulai karir saya dengan film Raja Kiyayegi Barat, yang merupakan film yang berpusat pada wanita. Dan kebetulan di tahun ke-25 saya di Bollywood, saya mengumumkan sebuah film yang juga berpusat pada tekad seorang wanita untuk melawan segala rintangan dan mengambil sebuah negara. Mrs. Chatterjee vs. Norway adalah kisah tentang ketahanan manusia sejati, dan ini adalah film yang didedikasikan untuk semua ibu di luar sana. Ini benar-benar salah satu skrip yang paling menakjubkan yang telah saya baca dalam waktu yang lama, dan saya segera memutuskan untuk membuat film khusus ini. Sungguh menyenangkan bisa berkolaborasi secara kreatif dengan Nikhil Afani, yang telah saya kenal sejak Kuch-Kuch Ho Tahe. Sungguh menakjubkan melihat dia dan perusahaannya IMEI Entertainment berkembang. Saya senang Zee Studios telah berkolaborasi dengan mereka dalam naskah yang kuat ini. Bermitra dengan Asyumachibar adalah sesuatu yang saya nantikan. Visi film dan niatnya dengan proyek ini benar-benar membuat saya terpesona. Ini adalah kisah hebat tentang seorang wanita yang perlu diceritakan. Saya berharap kita akan bekerja keras sebagai tim dan membuat keajaiban bersama untuk Mrs. Chatterjee vs Norway, ungkap Rani Mukherjee dengan jelas. Rani terakhir kali terlihat di layar lebar dalam film Ma'ardhani 2, dan saat ini Rani Mukherjee sedang menantikan film mendatangnya, Bunty Our Bubbly 2. yang dibintanginya bersama Shaif Ali Khan, Shidan Chattervedi, dan Sharfari Weig, yang siap dirilis pada tanggal 23 April mendatang. Terima kasih telah menonton!